Sebagai provinsi dengan jumlah pemilik tetap tertinggi nomor 2 se-Indonesia, KPU Dambawastu Provinsi Jawa Timur harus berupaya menjaga kondusivitas wilayah selama tahapan pemilu 2024 berlangsung. Dalam diskusi bersama stakeholder penyelenggara pemilu di Pendopo Kantor Bupati Sidoarjo, anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman mengapresiasi kesiapan KPU dan Bawastu Kabupaten Sidoarjo menjelang pemilu 2024. Mulai dari penetapan DPT, pengadaan logistik pemilu yang hampir mencapai 100 persen, hingga komitmen Pemkap memfasilitasi petugas KPPS dengan BPJS Ketenaga Kerjaan. Tugasnya Bawastu menjaga terdekatnya pelabaran, bukan mengeksekusi setelah beja di mangga. Tugas pertamanya Bawastu itu menjaga, harus dan terjadi kelihatan yang kemudian api upaya akan masuk kemantan, upaya berjaga. Untuk menuju ke sana, tentu pemerintah KPU dan Bawastu posisinya, ini adalah posisinya yang berbeda. Anggota Komisi 2 DPR RI, Teddy Setiadi mengatakan, KPU dan Bawastu setempat harus mengutamakan koordinasi dalam menyelesaikan sangketa pemilu. Teddy berharap, sinergi KPU dan Bawastu bisa mewujudkan pemilu yang damai, aman, dan adil. Saya pikir dengan koordinasi seperti ini, kita tidak ingin memastikan juga sekebutnya, kaitan pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan sukses, melancar, beramah, dan berajar, bukan ajar, bisa berhasil, tapi berhasil, bangsa. Kemudiannya juga di sini juga bisa menginap, meningkat, kaitan ekologi dan sebagainya. Ada kemampuan semuanya, jadi hidup datangnya nangka. Dari Jawa Timur, Amita Pradita, TVR Parlemen, melaporkan.